Selamat datang di dunia coklat dan snack di Brunei Yang penting yang aku beli tadi ini, kenapa jadi seperti ini? Halo teman-teman semua, selamat pagi dan Assalamualaikum Pada hari ini bulan akan membawa teman-teman untuk ke pusat kota Bandar Seri Begawan Kita akan beli barang sedikit Kita akan grocery di salah satu tempat grocery shopping di pusat kota Bandar Seri Begawan Yakni Waho di Yayasan Shopping Kompleks Bulan sebentar lagi akan pulang ke kampung halaman Kita akan mudik lagi, jadi di next video, di next episode Kayaknya sepertinya akan diwarnai dengan video-video di kampung halaman Percintaku di Tulung Agung dan juga Surabaya Karena mau pulang kampung Dan bagasi aku dari Royal Brunei itu dapatnya banyak 30 kg Jadi bulan harus, kayaknya harus dan wajib Membawa sedikit ya macam kayak buah tangan Atau oleh-oleh untuk keluarga di rumah Walaupun bulan baru saja pulang, 2,5 bulan yang lalu Tetapi gak ada salahnya Untuk anak-anak di rumah kita bawakan sedikit Ya kayak coklat atau kayak kerupuk-kerupuk gitu Karena si Amel kemarin juga ada berkirim makanan favorit dia Yang ada di Brunei Darussalam ini Di Indonesia gak ada Jadi makanan atau snack yang dipesan si Amel itu hanya ditemukan di sini Gak tahu itu produk mana Itu salah satu snack favorit si Amel Jadi kita akan cari, kita akan berburu snack pesanan atau kiriman Dari si Centil Cimel di Waho Yayasan Pusat Kota Bandar Seribu Gawan Sambil melihat-lihat harga dan juga snack-snack juga coklat-coklat Di Yayasan Shopping Kompleks Yeay aku sudah di kompleks perbelanjaan Yayasan Ini pukul 9.30 Kayaknya Waho sudah buka ya Aku kasih lihat Di depan aku ini ada street food dari Brunei guys Tapi bukanya petang Itu lihat sepi banget ya Di belakang gak ada Tapi kalau sore wih rame banget di sini Kita belanja di sini ya Di Waho Yayasan Nah ini adalah food street atau street foodnya dari Brunei Tapi bukannya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Senin, Selasa, close ya Sekarang sudah makin banyak guys Kalau dulu Dulu itu sedikit Sekarang sudah makin diperbanyak orang yang berjual di sini ya Jadi kalau kalian ke Brunei Ke pusat kota Kalau petang Boleh nongkrong Atau nongki di sini ya Atau lepak di sini Sambil beli jajanan-jajanan Ala kaki lima di Brunei Tapi kaki limanya di Brunei itu seperti ini Bersih banget ya Yuk, let's go Kita ke Waho saja Di arah depan sana ya Pintu masuknya Oh ya, ini kalau malam ini cantik banget guys Lampung-lampungnya nih Terus di depan itu ada air mancur ya Terus di belakang Adalah Maskit Kuba Emas Maskit Omar Ali Saifuddin Maskit Sultan Omar Ali Saifuddin Yang merupakan maskit tercantik di Asia Dengan kubah emas Lagi-lagi aku lupa Nggak bawa Grocery bag ya Atau bag Reusable Kalau di Brunei Kita belanja di Supermarket itu Harus bawa Reusable bag sendiri Dari rumah ya Kalau nggak Ya, kalian masukkan ke bag kalian Handbag Atau pasti harus beli ya Di sini ya Ini kondisi Di pukul 9.30 Kita akan masuk ke dalam Shopping-shopping sedikit Kalau di hari Minggu gitu Ramai banget di sini Banyak kayak pekerja-pekerja Dari Indonesia Bangladesh India Filipin Pada lepak di sini Sambil Jumpa teman Terus beli-beli barang Kita sudah di dalam Waho Tapi kayaknya itu hari Aku sudah pernah bikin video di sini ya Jadi nggak banyak yang aku kasih lihat Hanya spesial mencari kayak Snack-snackan saja Buat si Cimeo ya Kita cari yang dia Kirim ya Atau dia Apa ya Dia titip ya Just tip ya dia Aku sebenarnya Nggak mau bawa banyak Barang Karena terlalu sering pulang ya Lagipun Juga Apa ya Macam jarang sekali Banyak termakan gitu ya Jadi kita cari sedikit saja Rasanya kalau nggak bawa gitu Rasa macam kayak aneh gitu ya Jadi kita harus bawa Oke thank you Pasal pindah Kan tempatnya itu hari Bukan di sini Jadi aku tadi Tanya ke Pelayannya ya Aku kasih gambar Si Amel tuh ini Sebenarnya Yang dia mau tuh ini Nggak tau kenapa Anak itu suka banget Itu hari Bahkan rasa Chicken Atau ayam ya Ini harus satu guys Aduh Nggak ada banyak Stock ya Ternyata Cuman satu 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 Di belakangnya Nggak ada kosong Ini grill Apa ini Grill Cuttlefish Dua Grill Cuttlefish Juga Ini Sama Ini Tom Yam Dia nggak mau Pasti Excuse me Yang cikit Tidak ada lagi Tinggal satu saja Satu saja Tinggal Tinggal satu Oke lah Kita campur-campur saja Kita mix Surgenya Snack-snack Tapi dasarnya Aku tuh Memang nggak Seberapa Suka Kengemil ya Jadi Nggak seberapa Kayak Excited banget Gitu Nggak ya Oh ini Otori Ada yang Seperti ini Juga Nih Sama tuh Enak Kalian Ini Yang apa Baru Kemenemukan Terlalu Itu Terlalu Besar Mengembang Wadahnya Kita cari Coklet Saja Sama Ada Sekiranya Yang baru Baru Gitu ya Cuci Mata Bagi Yang suka Ngemil Sambil Nonton Drakor Korea Kita Beli Dua Ini Junjun Suka Ngemil Kerupuk-kerupuk Seperti ini Jadi ini Tadi Aku ambil Empat Yang Tiga Yang Grill Cuttlefish Yang Satunya Chicken Cikannya Tinggal Satu Doang Sebenarnya Bagasi aku Tiga Puluh Kilo Jadi Boleh bawa Banyak Tapi Dasarnya Aku Males Sebenarnya Kalau Suruh Bawa Begini Terus Nanti Sampai Di rumah Gitu Jarang Juga Termakan Ini Nanti Yang Ciklet Aku Bawa Hari Raya Pasti Masih Ada Di Rumah Pasti Itu Kalau Enggak Bawa Itu Pasti Kok Pula Enggak Bawa Apa-apa Tapi Kalau Bawa Enggak Dimakan Pinung Kukasih Lihat Khasnya Di Brunei Itu Ala-ala Teh Tarik Gini Nescavenya Disini Ada Banyak Varian Rasa Ada Heselnut Smooth And Creamy Original Melty Creamy And Chocolate Ini Rasa Baru Terus Ini Caramel Ada Nescafe Tarik Ada Rich Strong Ibuku Suka Minum Seperti Ini Jadi Kuk Bawain Ini Saja Yang Pasti Termakan Atau Terminum Yang Banyak Varian Rasanya Di Brunei Gak Tau Di Indonesia Banyak Varian Tau Enggak Ya Itu Ada White Coffee Nescafe Macem Macem Guys Ini Original White Coffee Enak Ini Belum Pernah Coba Ini Harganya 5 Dolar 45 Isi 15 Stick Ini Isi 25 Smooth And Creamy Kita Coba Satu Jadi Mak Kuk Bawain Ini Saja Dua Ini Belum Pernah Coba Ini Heselnut Takutnya Dia Gak Suka Banyak Banget Macemnya Mentang Mentang Bagasiku 30 Kilo Sampai Lada Botol Pun Kubawa Guys Ini Lada Botol Singapura Ya Enak Banget Nih Bener Bener Favorit Aku Jadi Kalau Makan Kayak Ayam Goreng Atau Enggak Ada Ini Rasanya Kayak Kurang Ya Aku Bawa Dunia Coklet Kita Mau cari Coklet Coklet Toblerone Lainnya Enggak Nanti Enggak Temakan Sakit Hatiku Sakit Jiwara Gaku Nanti Guys Tapi Ini Enggak Sebanyak Coklet Yang Disurganya Coklet Titwari Yang Dirimba Itu Ya Guys Nah Akhirnya Aku Menemukan Si Toblerone Dan Kemarin Waktu Di Malang Aku Melihat Si Poleron Ini Harganya Lebih Mahal Daripada Disini Ya Disini Cuman Dalam Rp20.000 Disana Rp30.000 Something Ini Ada Almond Karena Ada Anak Anaknya Itu Sebanyak 5 Orang Jadi Kita Beli 5 Biar Enggak Gaduh Tapi Varianya Kita Campur Nah Aku Beli 5 Satu Satu Mereka Akanku Bagi Ya Tiga Empat Lima Ada Varian Baru Ternyata Kita Coba Satu Ini Ini Yang Vanilla Ini Yang Coklet Ini Vanilla Saja Kita Coba Dua Udah Enak Banyak Banyak Sudah Guys Padahal Tadi Rencananya Teman Beli Satu Dua Saja Loh Yang Merti Yang Kupili Tadi Ini Kenapa Jadi Seperti Ini Ternyata Redondo Yang Terbaru Seperti Ini Dulu Packaging Nggak Seperti Ini Jadi Itu Hari Aku Nyari Itu Agak Sedikit Kesusahan Ya Ini Enak Banget Guys Redondo Ini Cheese Green Vanilla Kita Ambil Vanilla Saja Ciga Udah Cahamal Bilang Tadi Barusan Telepon Kayaknya Udah Nanti Aku Nggak Cepat Cepat Check out Nanti Lama Lama Ini Penuh Ini Keranjang Ya Guys Lihat Keranjang Sudah Banyak Isinya Kalau Untuk Belanja Bukan Grocery Bulanan Atau Harian Aku Memang Suka Belanja Disini Kenapa Karena Disini Tempatnya Satu Luas Di Pusat Kota Yang Kedua Dan Yang Ketiga Disini Agak Sedikit Sepi Nggak Banyak Orang Berkerumun Atau Belanja Disini Jadi Kalau Belanja Dan Bikin Video Itu Seneng Banget Disini Untuk Belanja Belanja Kayak Snack Snack Oke Di Di Wahoyayasan Ini Jadi Dipan Dari Kesir Itu Ada Makanan Makanan Siap Sajik Belan Belum Breakfast Belum Sarapan Mau Cari Makanan Kita Cari Cari Puff Cari Puff Ini Disini Namanya Kuih Boom Kalau Kita Namanya Ode Ode Red Bean Sesembol 10.000 62 Han Cintang Apa Ini Kita Coba Juga Program Pengemukan Badan Guys Aku Minta Cari Pas Di Take Away Satu Para Su Mill Além face Udah Siap Perbelanjaan Eike Hari Ini Gak banyak sih ya sebenarnya yang aku bawa Karena memang yang aku bagitahu tadi Memang aku terlalu sering pulang Dan makanan-makanan begini tuh jarang Jarang termakan sih Kalau dibilang termakan ya termakan Tapi gak semestinya harus ada sih bagi anak-anak itu ya Selepas ini mulai nakat packing-packing Tinggal 2 hari lagi sebelum pelet aku ke Surabaya ya Kalau jam segini Waho tuh masih agak sedikit sepi Tapi nanti kalau sudah agak petang Itu agak rame banget ya Males banget kalau belanja sudah agak sedikit rame gitu ya Masya Allah bener-bener sesuatu banget Sampai di rumah kepanasan, kelaparan Karena dari tadi pagi ternyata aku tuh belum sarapan ya guys Bikin indomie saja kayaknya ya Walaupun sebenarnya ulang tadi aku tuh Kepingin makan nasi padang Katanya di sekurong itu ada gere atau kede nasi padang Tetapi ya itu gak sempat Dan ini hasil perburuan perbelanjaan aku tadi Aku hanya mau memperlihatkan ke kalian sedikit saja Karena tadi sudah aku kasih lihat semuanya tentang harganya Nanti aku cantumkan juga sekalian Saat aku mengedit video Dan juga ini loh Terang jadi spesial kiriman si Cimel Karena di video kali ini kan spesial banget Kita mencari titipan atau kiriman dari si Amel ya Ini dia sangat favorit banget Yang namanya si Otori ya Ini produk dari mana sih ya Produk Produk Thailand guys Walah harus ke Thailand ternyata ya Tapi jangan kalian itu ya Ini halal ya Tapi jangan khawatir ya Barang-barang yang di import oleh Brunei Ini memang sudah kayak lulus halal haram Di Brunei dari kementerian ugama Kalau di Brunei gitu ada sekiranya makanan yang non halal Biasanya dia akan asingkan atau diketepikan Atau ditempatkan di tempat tersendiri Dan di atasnya itu ada logonya atau tulisannya non halal Biasanya seperti itu ya Ini ada logonya halal ya Ini yang hitam nih ya Ini logo halalnya ya Ini kalau di Brunei Tadi sudah aku makan satu Namanya Kuibum guys Gak tau kenapa dinamakan Kuibum Beda penyebutan, beda nama Tetapi rasa dan juga bentuknya itu sama 5 ribuan ini kalau disini ya Kayak gini Kuibumnya Isinya adalah rajin Onde-onde Nah jadi ini guys Lihat guys Pamer ini guys Pamer makan onde-onde Sebentar lagi kalau pulang kampung Pulang sudah berimajin ini Perutku kan lapar Aku berimajin nanti Kalau pulang kampung aku harus makan satenya pak kuat Aku harus makan bebek goreng Aku harus makan bakso Mie ayam solo Rojak cingur Gado-gado Cilok Siomai Sudah terbayang di pikiran aku Macam sudah di depan mata Aku akan makan Indonesian food lagi Karena memang aku orang Indonesia Kalau pulang ke Indonesia Pastilah yang dicari adalah Makanan-makanan khas Atau makanan-makanan yang dari Indonesia Karena memang sudah dari kecilnya Yang dimakan itu Kalau kita berada di luar negeri itu Kadang Kadang apa ya Macam kayak rindu banget gitu ya Nah seperti ini Onde-onde Ini kalau di Indonesia namanya Onde-onde Di sini Kuibum Awas meledak Kuibum ya Kuibum meledak ini guys Meledak Isinya red bean Kalau di kita Kacang hijau kupas ya Dan di next video kita akan jumpa Tentang liputan di Surabaya Flight report Dari Brunei Darussalam Menuju Dari Bandar Sri Begawan Menuju ke Juwanda International Airport Di next vlog itu Agak sedikit spesial Karena liputan-liputan Tentang Surabaya Tentang Tulung Agung Dan ada spesial liputan Kami Liburan Dengan keluarga aku Ke Gak usah disebut dulu ya Biarlah menjadi kejutan nanti Liburannya itu sangat Very very spesial banget Bersama si Amel Karena si Amel Di bulan Agustus itu Dia ada libur kurang lebih Dua bulan lebih ya Jadi aku terus masak Maggi curry ya Ini bukan Maggi yang aku beli tadi Yang aku beli tadi Aku mau bawa balik Ini sisa masih Di dapur aku Di storage penyimpanan Di dapur Jadi aku mau tambahkan Dengan ini guys Lihat guys Kemarin aku beli lada Disini cakepnya lada ya Beli cabai hijau Terus segini seringgit guys 10 ribu Wow Kalau kita tambahkan itu Nyami banget ya Orang Indonesia tuh Identik dengan makanan pedas ya Sebenernya aku Sudah lama Sedikit lama banget ya Gak makan-makan yang Kelaboh Pedasnya kuat Cetar menggelora Seperti ini ya Kita coba lagi Karena hari ini tuh Tertiba Pengen makan Maggi ya Ini Maggi curry Khas dari Malaysia Kalau di rumah Makanya ini Mie Sari mie Mie sedap Kita masukkan Sudah mendidih Nanti aku akan tambahkan Dengan telur saja Sorry ya Gak usah nampakkan muka Karena aku sudah ganti baju Nanti kena bully lagi Aku gak pake tudung Kita masukkan gini saja Oh sorry Aku gak pake stand Kita mesek Kita cemplungin Seperti ini saja Satu gudir telurnya Nah itu biar gak meleket Telurnya Aku tuh gak suka Seberapa kurang matang ya Ada juga sebagian orang Yang suka telurnya tuh Agak sedikit mentah gitu ya Tapi ulang gak pandai Macam amis Amis banget gitu ya Jadi Maggi ini Cara penyajiannya cepet banget Cuman Dua menit katanya Dua menit saja Ini currynya gak sekuat Curry India ya Ini curry Melayu ya guys Kalau India tuh kuat banget Rasa bau Kayak bau-bau currynya Nih bubuk-bubuk curry aku Ini persediaan bubuk curry Kalau aku mau masak-masak curry Kayak jintan Kayak apa gitu Dan sebagainya ya Kemudian terakhir kita masukkan Perencahnya Perencahnya tuh cuman Satu macam saja ya Minyaknya tuh gak ada Cuman kayak serbuk Yang sudah berbau-bau curry Seperti ini Terus kita aduk Wow Terus miami Makanan murah meriah Sambil kita membayangkan Nasi padang Oh gak ada bukan Sambil kita membayangkan Makan mie ayam solo ya Mie ayam bakso solo Di kota tercinta aku turung agung Sebentar lagi kita akan makan disana ya Di dekat dari Stasiun kereta api ya Wow so nice Lihat guys Wow cabainya Siapa yang berani Makan cabai sebanyak ini Wow Mantap guys Selamat makan Dan Kita cicip ya Mantap guys Wudes mantap ya Allah Nikmat banget sih Yang ternyata bahagia Kenikmatan tuh gak harus mahal Dengan hanya seringgit dua ringgit Gak ada Tapi pedasnya tetar Gila Mulut aku Rasa terbakar Panas Pedas Oh mantap Lihat guys Wow Maggi Hmm Yummy banget Tasty Gila Tasty Gila